Oke guys, disini kita sudah sampai di aplikasi Gain Master Lalu disini kalian klik yang ini Disini kalian pilih yang 16 banding 9 Lalu disini kalian masukin video free fire yang telah kalian record Contohnya itu seperti ini Oke disini kalian pertamanya itu terlengkup begini ya guys Lalu disini kalian naikin motor kalian Langsung kalian klik supir Lalu disini kalian geles langsung keluar dari FF nya ya Disini kalian tunggu 10 detik Lalu kalau ada 10 detik disini kalian kembali Dan hasilnya begitu ya guys Oke disini saya masukin terlebih dahulu Oke guys disini videonya telah saya masukin Lalu disini kalian ke depan videonya Kalian klik videonya Kalian klik yang ini Disini kalian zoom sendiri Oke jika menurut kalian sudah pas Disini kalian klik tanda sama dengan yang ini Lalu disini kalian kembali Kalian klik tanda speaker yang ini Kalian matiin Lalu disini kalian klik checklist Setelah itu disini kalian ke belakang videonya Disini kalian cari waktu dia itu pengen keluar ya Oke guys kurang lebih disini Disini kalian klik videonya Kalian klik icon gunting Disini kalian klik bagi dp head Lalu disini kalian ke belakang videonya Kalian cari waktu dia itu sudah selesai ya Waktu dia itu terbang ya Sebentar disini cari Nah waktu disini Kalian klik videonya Kalian klik pangkasnya kiri pilihat Oke Lalu disini kalian klik checklist Disini kalian ke depan videonya lagi Kalian klik ini Disini kalian masukin lagunya Untuk lagunya nanti saya sediain di komentar paling atas Oke disini saya masukin dulu Oke disini lagunya telah saya masukin Lalu disini kita putar terlebih dahulu Nah disini kita lebarin dulu Kita lebarin dulu Kita ulangin Nah kira-kira di detik 4.400D ya Kalian tandain gini aja Lalu disini Disini kan waktu dia terbang Sebentar disini kita cari dulu Nah waktu disini Disini kalian klik aja videonya Kalian klik icon gunting Disini kalian klik bagi dan disesipkan bingkai beku Lalu untuk video yang terakhir ini Kalian hapus Lalu disini kan ada fotonya nih Disini foto yang ini kalian pastiin sama detik yang ini tadi Yang telah kita tandain tadi ya Disini caranya itu kita potong aja depannya Sampai pas pokoknya ya guys Oke disini sudah pas ya Coba kita ulangin dulu Oke sudah pas Lalu disini kalian klik Ini foto yang paling belakang ini Disini kalian panjangin sampai ke akhir lagunya Kalian pastiin sama lagunya ya guys Oke Lalu disini kalian klik lagi fotonya Kalian pojoknya sebelah kiri gini Kalian klik Checklist ya Kalian klik lapisan Kalian klik media Disini kalian masukin Fotonya guys Foto logo kalian Oke guys ini adalah foto logo saya Maaf kalau jelek ya Disini kalian kecilin Kalian letakkan aja disini Lalu disini kalian klik checklist Lalu disini kalian klik lapisan lagi Kalian klik media Disini kalian masukin foto profil kalian Kan ini fotonya kepanjangan nih Kegedian nih Disini kalian klik aja Namanya itu pemangkasan yang ini Kalian klik Disini kalian potong Disininya aja ya Oke jika sekurannya sudah pas Disini kalian klik checklist Lalu disini kalian klik ininya Kalian pastiin aja Kalian letakkan disini Oke setelah itu disini kalian klik checklist Disini fotonya ini kan ada dua nih Kalian panjangin sampai ke akhir video Oke jika sudah disini kalian klik Export Kalian pilih yang 720p Biar bisa di edit di aplikasi AlecMotion Setelah itu disini kita tunggu aja Di aplikasi AlecMotion ya guys Oke guys disini kita sudah sampai Di aplikasi AlecMotion Untuk sekarang ini AlecMotion yang saya gunakan ini AlecMotion terbaru ya guys Jadi kalian bisa download linknya itu di bawah Kalau enggak kalian bisa download di Aplikasi Google Play Store Oke lanjut Disini kalian klik yang ini Disini kalian pilih yang 16 beding 9 Untuk resolusinya kalian bisa ikutin punya aku Backgroundnya disini kita ganti hitam saja Lalu disini kalian klik buat proyek Lalu disini kalian klik yang tanda plus yang ini Disini kalian klik gambar dan video Kalian masukin video yang barusan kalian export ya guys Oke lalu disini kita klik titik 3 di pojok kanan atas Disini kalian cari yang namanya itu extract audio Kalian klik Lalu setelah itu disini kita tandain beatnya ya Untuk tanda beatnya itu ini guys Oke disini saya tandain terlebih dahulu Oke guys disini semua tanda beatnya telah saya tandain Lalu disini kalian ke depan videonya Kalian klik yang ini Disini kalian klik videonya Kalian klik yang ini Lalu disini kalian klik yang ini lagi Kalian klik videonya Kalian klik yang ini lagi Oke lakuin kayak gitu kesempatan debitnya Oke guys disini semua videonya telah saya potong-potong Lalu disini kalian ke depan videonya Kalian ke potongan yang pertama kepotongan yang pertama yang ini kalian klik disini kalian klik efek kalian klik tambahkan efek disini tampilannya sudah berubah ya guys jadi seperti ini tapi nanti tulisannya masih sama aja ya lalu disini kalian klik move to transform yang ini disini kalian cari yang namanya itu eskilet atau membengambing yang ini disini kalian pilih yang standar setting yang ini untuk eskiletnya disini kalian klik dulu yang ini kalian klik duplikat oke disini eskiletnya jadi ada 2 kalian klik yang atas untuk angelnya disini kalian ubah menjadi 0 frekuensinya disini kalian klik untuk frekuensinya disini kalian ubah menjadi 2,38 atau mdk nah disini lalu magnitude nya disini kalian klik untuk magnitude nya disini kalian ubah menjadi 284 nah disini ya lalu disini kalian buat kunci kalian tahan kuncinya Pojokin sebelah kiri Lalu magnitude nya disini kalian ubah menjadi 1 Kalian tahan kuncinya Pojokin sebelah kanan Lalu disini kalian buat kurva seperti ini Nah seperti ini ya Lalu disini kalian kembali Kalian kembali Kalian klik efek Disini kalian klik oscillate yang kedua Untuk angel nya disini kalian ubah menjadi 0,0 Frekuensi nya disini kalian ubah menjadi 1,1 Atau 1,11 gini ya guys Lalu magnitude nya disini kalian klik Untuk magnitude nya disini kalian ubah menjadi 259 Atau yang mendekati Nah disini ya Lalu disini kalian buat kunci Kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kiri Lalu untuk magnitude nya disini kalian ubah menjadi 1 Kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kanan Lalu disini kalian buat kurva seperti ini Oke begitu Lalu disini kalian kembali Kalian kembali Kalian klik efek Kalian klik tambahkan efek Disini kalian masuk ke Mova atau transform lagi Kalian cari yang namanya itu Ayun atau swing Yang ini Kalian klik Disini kalian pilih yang standard setting Lalu disini swing nya kalian klik Untuk frekuensi nya disini kalian ubah menjadi 0,64 Lalu angel 1 nya disini kalian klik Untuk angel 1 nya disini kalian ubah menjadi 8,5 Enggak negatif Disini ya Lalu disini kalian buat kunci Kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kiri Lalu disini angel 1 nya kalian ubah menjadi 0,0 Kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kanan Lalu disini kalian ke angel 2 nya Untuk angel 2 nya disini kalian ubah menjadi negatif 3 Disini kalian buat kunci Kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kiri Lalu angel 2 nya disini kalian ubah menjadi 0 Kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kanan Lalu disini kalian kembali Kalian klik efek Kalian klik tambahkan efek Disini kalian cari yang namanya itu distrosia tawap Kalian klik Disini kalian cari yang namanya itu Ubin atau tilas Kalian cari Nah yang ini Untuk ubin nya sekarang tampilannya sudah begini ya guys Lalu disini kalian klik yang standard settings Lalu disini tilas nya kalian klik Disini tilas nya gak perlu kalian apapain Cukup kalian hidupin aja mirror nya Setelah itu disini kalian kembali Kalian klik efek lagi Kalian klik tambahkan efek Disini kalian masuk ke blur Disini Kalian cari yang namanya itu motion blur Atau buram gerak Yang ini Kalian klik Kalian klik standard settings Lalu disini kalian tambahkan efek lagi Disini kalian masuk ke color dan light Yang ini Color dan lampu ini ya kalian klik Lalu disini kalian cari yang namanya itu Expressure gamma atau papar atau gamma ya guys Yang ini Kalian klik Kalian klik yang standard settings Lalu expressure gamma nya kalian klik Untuk expressure nya disini kalian ubah menjadi full Kalian buat kunci Kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kiri Lalu expressure nya disini kalian ubah menjadi 0,0 Disini kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kanan Kalian klik kurvanya Kalian beri kurva seperti ini ya Lalu disini kalian kembali Kalian kembali Untuk efeknya disini sudah jadi ya guys Sudah jadi Lalu disini kalian klik lagi ininya Kalian klik efek kalian klik titik 3 di pojok kiri bawah Kalian klik copy efek Lalu disini kalian ke detik selanjutnya Kalian tempelin ya Caranya itu kalian klik videonya Kalian klik efek Kalian klik titik 3 di pojok kiri bawah Kalian klik paste efek atau tempel efek ya Nah lalu di yang detik yang kecil ini ya Di potongan yang kecil ini Yang ini kalian klik Lalu disini kalian cubit aja videonya Kalian zoomkan kesini ya Nah disini Lalu disini kalian kembali Kalian klik video selanjutnya Kalian klik Disini kalian zoomkan ke logo kalian gantian Nah begini Oke lakuin zoom-zoomnya ini ke detik berikut ini Oke lakuin di detik berikut itu tadi ya guys Oke lalu disini kalian export Kalian export ya Kalian liatnya tuh di galera aja Biar gak ngelag-ngelag Oke mungkin cukup segini aja Tutorial yang dapat saya berikan Semoga bermanfaat Sekian Terima kasih